hai 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 Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arief tersebut di video kali ini kita mencoba nge-review lagi tentang bagaimana cara budidaya kutu air tapi tidak menggunakan kohe atau kotoran hewan jadi nanti kita cari tahu bagaimana solusi ya bagi teman-teman di rumah yang kesulitan mencari kotoran burung puyuh atau kohe yang lain ya jadi nanti kita review sebenarnya ini bukan di tempat Arief atas misalnya jadi kita mencari edukasinya lagi di salah satu teman kita yang pernah kita review juga tentunya ya sebagai bahan perbandingan ya atau referensi bagi teman-teman di rumah tetap stay terus sampai video ini selesai jangan kemana-mana tetap di Arief atas sumsel Nah jadi ini teman-teman kita udah bersama Bang Daniel lagi ya di sini kita mau nanya tentang budidaya kutu air karena Bang Daniel kemarin sempat nonton channel kita yang sebelumnya dan juga menjadikan referensi ya jadi beliau ini ngabarin bahwa dia juga udah berhasil ya ternak tetapi tanpa kotoran burung puyuh betul gitu Bang ya benar apa nah jadi eh nanti kita cerita boleh Bang boleh jadi bagi teman-teman di rumah untuk video kali ini kita nggak ngereview ikannya karena tempoh hari udah pernah Bang ya jadi untuk ternaknya atau dimana disini di belakang Oh di belakang di belakang jadi untuk ternak kutu airnya bukan di sini ya gelap-gelapan di belakang-gelapan jadi untuk medianya pakai apa kita pakai bakulkas aja bang yang kecil Oh yang kecil jadi untuk teman-teman yang terkendala soal tempat ya jadi bisa meniru banget bisa-bisa jadi untuk review kali ini kita lihat dulu atau kita review dulu kita lihat dulu aja ya iyalah teman-teman di sebelumnya Pak jadi teman-teman kita menuju ke bagian belakang ya jadi disini disinilah tempat ternaknya nih nih jadi memang tempatnya lagi renovasi ya teman-teman ya nih jadi teman-teman bisa perhatiin nih tempatnya masih renovasi masih gelap ya jadi yang bakal kita lihat ini kolam kutu airnya dulu aja nih jadi disini kita menggunakan apa nih bukak kecil banget rukas sangat kecil nih teman-teman nih nih jadi kenapa kita reviewnya malam karena memang seperti yang udah kita jelasin kemarin ya kalau siang dia nggak terlalu kelihatan kutu airnya jadi kalau malam nih teman-teman bisa lihat jadi disini memang menggunakan ini aja Bang ya apa M4 jadi tempatnya itu memang kecil ya tempatnya kecil nih padat penuh banget nih teman-teman nih nih kita coba kumpulin dulu ya nih Hai jadi memang ini benar-benar ternak atau habis nyerok diparet terus dikumpul hahaha jadi nanti mana tahu ada teman-teman di rumah ya kan Oh itu jangan-jangan ngambil diparet gimana tuh asli ternak banget asli ternaknya jadi memang memang disini teman-teman ada apa tapi yang ini agak besar Bangnya dia ini dapnia makna atau memang kutir sih kalau yang gede itu bang itu sepertinya indukan kutirnya Bang biasanya yang kecil-kecilnya pagi yang halus pagi halus jadi nah di sini kan ada jentik nih Bang dia pengaruh nggak sih sama pertumbuhan si kutu airnya ini pengaruh sih cuman tiap hari diserokin aja pakai saringan yang kasar Oh untuk menangkap sih ini ya berarti enggak habis ya semuanya ya apa untuk kutu airnya aja yang angkat dan Oh iya 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 Wow teman-teman ini jadi memang betul-betul berhasil ya jadi ini kita lihat ini untuk testimoninya dulu nih Wow jadi teman-teman udah enggak perlu ya rebut-rebutan lagi diparet-paretan saling eh matok-matokin jangan ambil kutir disini udah punya sendiri masing-masing di rumah nah jadi nanti kita tanya-tanya tentang bagaimana cara budidaya ini Bang ya boleh Bang ya boleh jadi buat teman-teman di rumah kita bantu teman-teman yang masih kesulitan untuk mencari pakan hidup terutama si kutu air jadi teman-teman bisa perhatikan ini banyak banget Wow jadi ini memang real Bang ya real ternakan bukan ngambil diparet sudah itu ditaruh sini bukan jadi disini adalah tempat ternaknya nih teman-teman ya udah kita cari tempat yang lebih terang Bang untuk ngobrol untuk teman-teman tetap stay terus sampai video ini selesai biar enggak salah paham nah jadi teman-temannya kita udah duduk santai aja untuk ngebahas si kutu air kali ini ya ya jadi Bang untuk proses kutu air ini tadi apa aja sih Bang yang diperluin yang diperluin itu felt pelet udang sama m4 kalau ada air cacing ditambah air cacing jadi itu prosesnya gimana tuh Bang prosesnya kita ambil pelet ini sebanyak 2 sendok terus dikasih m4 1 tutup botol sama air cucian cacing jadi kalau udah busuk Oh jadi cacing apa nih cacing cacing darah kalau bisa kalau udah ada yang sedikit cacing darahnya udah disuruh mata aja itu nggak mati dikasih sama tipeg jarang-tipeg 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 jarang-tip nah jadi prosesnya itu tadi cacing darahnya tadi memang kita sengaja matiin agar apa tuh tujuannya dapet airnya bang airnya yang busuk jadi airnya itu kita memang sengaja bikin busuk ya teman-teman jadi setelah ini tadi dicampur ya pelet ini dicampur ini diaduk dulu atau di ratain terus dimasukin ke air yang udah kita siapkan di bak kulkas tadi jadi semua bahan tadi menggunakan air si cacing tadi jadi semua bahan intinya itu teman-teman semua bahan seperti pelet m4 air cacing itu diaduk dulu itu perlu di fermentasi atau langsung aja di fermentasi bang selama tiga hari sampai satu minggu fermentasinya dibungkus atau memang langsung masuk langsung dimasukin aja bang jadi ditambahin daun pisangnya yang udah busuk daun pisang yang kering yang kering yang udah membusuk ya Oh nanti teman-teman juga bisa berhatiin di video ya itu adalah contoh-contoh yang udah kita berikan gimana ya cara prosesnya itu dari mulai mengaduk semua bahannya sampai memasukkan ke dalam tempat ternak ya ternak putu air tadi jadi teman-teman bisa berhatiin di video Bagaimana Bang Daniel tadi apa mengolah atau meracik ramuannya tanpa menggunakan oke ya banget ya jadi jadi teman-teman yang di rumah yang kemarin ya yang banyak alasan kohenya itu susah bang nyari-nyari dimana jadi untuk solusi lagi sebenarnya kita hadir itu di tengah masalah membawa solusi jadi nah jadi setelah prosesnya itu bang berapa berapa lama harus kita tunggu satu minggu lawan kalau airnya mateng terus dimasukin steter Oh jadi kita aja satu sendok biar bisa melihat perkembangannya kan biar bisa dipantau jadi setelah itu prosesnya selama satu minggu minggu nah dan itu juga kan saya lihat di belakang itu kan outdoor bangnya ada atapnya ya itu gimana tuh kalau kena air hujan Apakah dia akan mati lebih bagus itu Bang karena seperti di alamnya Bang udah buat kayak di alamnya Bang mau lebih bagus lagi lebih besar lagi wadahnya semisal kolam gitu kolam-kolam tanah atau kolam batuk terpang bisa jadi sebenarnya itulah teman-temannya adalah jawaban bagi teman-teman kemarin yang ada bertanya gimana kalau kena air hujan gimana kalau banyak jentik nyamuk sebenarnya ya itu tadi semua sudah dalam satu paket ya yang udah dijelasin oleh Bang Daniel tadi kalau ada jentik nyamuknya di serokin aja pakai serokan yang agak kasar agak kasar agar sih airnya aja yang jentiknya aja yang kaya bener jadi itu solusi untuk jentik nyamuk yang lain air hujan itu ternyata tidak masalah bagi masalah karena memang outdoor teman-teman outdoor jangan juga teman-teman perlu perhatiin penggunaan daun pisang-pisang udah membusuk banget tuh sebagai rumah rumah dia rumah kutu air jadi kayak dibentuk atok-atokan iya bang biar dia enak kawinnya bang Aduh jadi memang itulah tadi teman-temannya sebenarnya kalau untuk teori aja itu memang agak sulit jadi teman-teman di rumah yang udah mendengarkan video kali ini langsung aja deh buruan dicobain cari pelletnya menggunakan em4 air cacing yang memang sudah sengaja dimandiin dan juga daun pisang daun pisang kering langsung masukin semua tunggu sampai satu minggu dan setelah di minggu pertama masukkan staternya sedikit aja sedikit aja biar enak dan perkembangannya bang oh gitu dan juga itu bang saya mau nanyakan untuk pakannya makannya itu selain ini ada lagi enggak atau memang cuman ini makan cuman ini aja bang jadi proses pemberian makannya itu gimana dan berapa hari sekali atau berapa lama sekali kalau di saya pakannya itu saya kasih misalnya hari Senin saya kasih lagi hari Senin lagi bang jadi satu minggu berarti untuk makannya itu pakan si kutir tadi teman-teman ya itu pemberian pakannya itu seminggu sekali Iya jadi bukan setiap hari bang ya kalau setiap hari itu biasanya busuk airnya bang oh bener teman-teman karena ini memang prosesnya itu kan pembusukan ya jadi kalau untuk pakannya itu cukup seminggu sekali jadi untuk proses pemberian pakannya ini sama seperti yang awal tadi atau gimana bang sedikit aja bang sedikit aja kalau kebanyakan biasanya busuk airnya karena pelet ini yang bikin busuk tapi prosesnya sama seperti waktu awal pembuatan tadi beda beda kita kurangin dosisnya jadi sedikit aja kita kasih nah jadi itu teman-temannya sedikit penjelasan dari Bang Daniel ya kalau untuk sosial medianya nih apa kalau Instagram kita namanya DJ beta 144 kalau Facebook alfaris Nah jadi bagi teman-teman yang belum follow IGnya buruan follow IGnya Bang Daniel ini ya dan juga nanti kalau penuh mencapai target 2000 2000 bakal diadain giveaway nah jadi bagi teman-teman buruan di follow IGnya agar kita main giveaway lagi teman-teman jadi kalau untuk kualitas ikan disini saya nilai sudah cukup berkualitas ya jadi jangan ragu lagi teman-teman untuk follow IGnya sekarang juga jadi untuk mencapai 2000 baru kita nanti akan mengadakan giveaway nah jadi itu ya teman-teman sedikit review ini bersama Bang Daniel ya DJ beta tentang kultur kutu air jadi teman-teman di rumah sekarang sudah ada solusi lagi nih jadi nggak perlu ada kohe atau kotoran hewan dalam campuran untuk pembuatan kultur kutu air jadi sebenarnya tinggal praktek aja Bang ya tinggal praktek teman-teman rajin dan juga sabar ya sebenarnya sabar karena semua itu enggak instan teman-teman mie aja yang instan harus direbuk dulu jadi untuk video kali ini kita cukupin jika kalian suka silahkan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam Jepang Cepang Indonesia